bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali namun kali ini kita dengan program baru yaitu seputar nanam tin karena memang rencana video ini akan di upload setiap hari senin maka itu kita akan bahas seputar nanam tin oke kali ini sebagai edisi pertama saya akan membahas tentang pokon tin, buah tin dan hal yang seputar atau yang berhubungan dengan buah tin kita ketahui bahwa buah tin itu kita mengenalnya di Al-Quran itu surat atin ini satu-satunya buah yang disebutkan dalam Al-Quran maksudnya dijadikan nama surat banyak buah lain disebutkan namun tidak dijadikan nama surat dan kita akan kupas kenapa dan bagaimana buah tin itu ditaksirkan oleh para ulama oke yang pertama kita ketahui bahwa surat atin itu secara asbabun uzul atau diturunkan surat atin itu itu sewaktu Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah yaitu di Mekah dan termasuk ke dalam surat makyah dan disini kita ketahui bahwa surat atin itu turun setelah surat Al-Qur'is dan sebelum surat surat Al-Buruj jadi dari situ kita bisa bedah kembali kenapa seperti itu namun disini saya akan membahas tentang watini wat zaitun itu bagaimana para ulama menaksirkannya dan yang pertama itu kita bahas tentang serat atin menurut Ibn Khasir disini Ibn Khasir menaksirkan bahwa watini wat zaitun itu adalah tempat tembuhnya buah tina jadi disini bukan sebagai buah namun tempatnya jadi saya saya ulangi bahwa disini Ibn Khasir menaksirkan watini wat zaitun itu adalah tempat tumbuhnya okontin dan zaitun yaitu di daerah mediterania dimana daerah mediterania itu adalah tempat nabi isa dilahirkan itu menurut Ibn Khasir dalam taksirnya dan kemudian jika kita melihat taksir menurut Ibn Khasir itu berbeda Ibn Khasir itu menaksirkan watini wat zaitun sebagai gunung gunung tin yang terletak di damaskus dan zaitun itu beliau taksirkan sebagai betul maktis jadi sebuah gunung berbeda lagi dengan Almaragi Almaragi itu menaksirkan watini waz zaitun disini sebagai pohon tempat nabi Adam bernaung atau berteduh dan sekaligus untuk menutup tubuhnya dengan daun tin dan antara Almaragi dan saya kutub itu ada persamaan saya kutub pun beliau menuliskan di taksirnya bahwa watini waz zaitun itu diartikan sebagai pohon di surga yang daunnya dipakai untuk menutupi kemaluan nabi Adam dan Hawa berikutnya ada lagi Atabar Atabar itu menaksirkan sebagai buah buah yang bisa dimakan dan menarik memang untuk satu ayat watini waz zaitun beberapa ulama menaksirkannya berbeda dan tentunya perbedaan ini bukan kita jadikan sesuatu yang bisa memecah namun ini adalah kekayaan taksir yang memang Masya Allah jadi memang kita bisa belajar banyak seperti yang Atabar ini buah yang bisa dimakan dia menaksirkan seperti ini bahwa buah ini itu memang buah surga buah yang banyak manfaatnya dan itu juga didukung oleh salah satu hadis Rasulullah yang direwatkan oleh Abu Darda bahwa buah tin itu disebutkan sebagai buah surga dimana buah surga itu lezat rasanya tidak ada bijinya dan mampu menghentikan wasir dan menyembuhkan encok luar biasa memang ketika bicara tentang surat atin ini jadi disini sebelum kita membahas tentang bagaimana buah tin pohon tin apa saja yang bisa dikupas kita ingin mencoba untuk berbagi tentang bagaimana para ulama menaksirkan watini wazi itu dan itulah beberapa poin yang bisa saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat bermanfaat dan insyaallah kita akan bertemu lagi di senin depan seputar nanam tin tentunya dan dengan tema yang berbeda kita akan lebih praktek karena ini edisi pertama jadi kita akan dibahas jadi kita disini bahas tentang filosofi dari buah tin tersebut dan yang pastinya sebagai buah surga buah tin itu manfaatnya sangat banyak dan bisa kita pupas di episode berikutnya sekian semoga para penonton selalu diberikan kesehatan jangan lupa like and subscribe di pondok tin dengan saya Chandra pondok tin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati